Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Harga daging ayam potong di kota Bungkulu mulai normal, yakni 30 ribu rupiah per kilogram. Pedagang mengaku hal ini dikarenakan stok dari peternak ayam potong sudah berlimpah. Sudah satu pekan, harga daging ayam potong di pasar tradisional minggu kota Bungkulu mulai kembali normal, yakni 30 ribu rupiah per kilogram. Harga ini cukup mengalami penurunan drastis setelah sempat menyentuh harga 40 ribu rupiah per kilogram hingga 50 ribu rupiah per kilogram pada satu bulan terakhir. Salah seorang pedagang ayam potong, Yanto mengatakan mulai normalnya harga daging ayam potong ini dikarenakan stok dari peternak ayam potong sudah melimpa. Hingga saat ini permintaan pembeli masih tetap stabil, nantaran minat masyarakat akan daging ayam potong masih tinggi. Dari harga 30 ribu rupiah, itu turun Pak ya? Turun. Dari harga berapa Pak? Dari harga 36 ribu rupiah, 38 ribu rupiah, sekini ke sini, sampai sekarang 30 ribu rupiah. Itu ngapain turunnya Pak? Mungkin karena lagi banyak gitu. Petoknya banyak ya Pak? Ya banyak, betoknya banyak, ayamnya gede gede. Sementara itu, salah seorang warga yang memiliki usaha kuliner, Ernie mengaku cukup senang dengan normalnya harga daging ayam potong, karena sangat berpengaruh pada omset penjualannya. Pasarannya masih agak sepi juga. Masih cabai masih 80 ribu rupiah. Jadi, terkata lumayan lah, dan yang kemarin kan 100, lalu kita kan 80. Tapi itu masih tergolong mahal ya? Lalu bagi kami dagangnya masih tergolong mahal, biasanya kan 40, 30. Dagang memprediksi hingga 1 hingga 2 pekan ke depan, harga daging ayam potong ini masih akan tetap normal. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.